Selamat sore Pak Hari. Sore, sore Mbak Friska ya. Iya betul, saya dengan Friska Kompas TV baru pulang dari istana ya Pak? Iya betul, tadi jam 2 kita ketemu Presiden. Tadi menurut Sekretaris Kabinet diperbincangkan sedikit juga soal Panama Papers. Nah apa saja yang dilaporkan Pak Hari? Saya laporkan yang seperti saya bawa di banyak media mata bahwa memang saya tidak lagi memiliki paper company itu. itu saya jual, Presiden saya jual dengan harga 1 dolar Hongkong. Dulu tahun, waktu saya masih di DPR, apa namanya, saya dulu memperkirakan dengan keluarga mau membutuhkan usaha dalam rangka mendukung ekspor-impor Indonesia lah, seperti itu. tapi kenyataannya tidak bisa dan tidak ada sama sekali transaksi. Saya laporkan kepada Presiden seperti itu dan saya bisa membuktikan Pak Presiden bahwa tidak ada kerugian negara. Saya sudah laporkan juga ke Dirjen Pajak besok. Insya Allah saya laporkan secara resmi ke Dirjen Pajak. Saya memberikan surat mandat atau surat apa kepada Dirjen Pajak. Silahkan kalau Dirjen Pajak, silahkan untuk meneliti, untuk membuktikan omongan saya ini apakah ada transaksi yang tidak benar. Pak Hari, yang jadi pertanyaan masyarakat, kok baru lapornya sekarang? Kenapa tidak dari sebelum ada Panama Papers ini dicantumkan LHKPN? Saya tidak tahu. Saya sama sekali tidak tahu bahwa nama saya masuk di Panama Papers. Jadi itu bukan saya. Saya anunya di Hong Kong waktu itu dengan konsultan Hong Kong. Saya tidak tahu ternyata dia terkait dengan Panama Papers dan dia tidak cerita sama saya. Kalau saya tahu seperti itu mungkin saya tidak akan jadi. Jadi saya seperti di jebak. Nah baru saya ketahuan setelah ada Panama Papers kayak begitu. Sudah itu akhirnya saya meminta supaya diselesaikan. Dan alhamdulillah sudah saya tidak lagi mencidik-cidik. Saya lapor sama salah satu staff di Dirjen Pajak. Pak kalau mendirikan perusahaan di luar negeri di mana-mana tidak salah secara hukum. Yang salah itu kalau Bapak punya aset, Bapak punya transaksi, tidak dilaporkan dengan Dirjen Pajak itu salah. Dan saya katakan sama sekali tidak ada aset dan tidak ada transaksi sama sekali. Itu besok saya akan minta kepada Dirjen Pajak untuk kalau diperlukan. Baik Pak Hari, akhirnya tidak ada transaksi, tidak ada aset. Mbak Eva silahkan. Iya. Iya saya tidak begitu jelas mendengar Pak Hari. Tapi saya akan mengutip tadi ya ketika hasil pertemuan dengan Pak Presiden di mana Pak Presiden memberikan arahan bahwa sepanjang itu tidak merugikan negara, maka go ahead kan begitu ya. Tapi memang sejak awal sih saya sudah bicara bahwa karena ini levelnya masih soal moralitas. Dan kalau memang kelak diinvestigasi, alangkah baiknya kalau tidak terlibat dalam konflik of interest, misalkan agar supaya investigasi berjalan dengan lancar. Tapi Pak Hari sudah memberikan penjelasan bahwa tidak ada transaksi dan seterusnya. Tapi memang kelak saat ada baiknya memang pencantuman ada di LHKPN ataupun di SPPT itu akan lebih gampang bagi kita untuk tidak mengembangkan teori ya. Ataupun menduga-duga seperti itu. Dan mudah-mudahan setelah ini... Mbak Eva menyoroti bahwa ada desakan mundur itu karena ada sisi etis yang diabaikan atau yang harus menjadi perhatian? Sisi etis dilahkan ke Majelis Kehormatan Kode Etik. Ini saya tidak terkait dengan Ketua BPK. Ini dulu saya di DPR. Saya kan sama Mbak Eva dulu di DPR juga. Kan sekarang Mbak Eva kan belum ketahuan aja punya sesuatu yang lain. Jadi tidak bisa main etisnya kayak begitu. Yang penting saya tidak melakukan kesalahan dan tidak merugikan satu kerugian negara. Dan saya sudah lapor kepada Presiden dan besok saya akan datang ke Dirjen Pajak untuk silahkan Dirjen Pajak. Kalau ada kesalahan saya, kalau bisa dibuktikan saya salah baru itu menjadi masalah. Karena tidak ada. Kalau ada pertanyaan tadi termasuk dari DPR, tidak etis karena memiliki perusahaan di BBR? Bagaimana sih? Apa tidak boleh kita memiliki perusahaan? Jadi artinya... Tidak boleh. Apakah dilarang kita memiliki perusahaan di dunia? Baik. Kecuali kalau itu perusahaan narkotik. Ini tidak perusahaan tidak dong. Jadi tidak bisa main ke apa... Harus kita perdebatkan soal-soal seperti itu. Artinya kita melarang orang Indonesia itu berusaha ke luar negeri. Tidak boleh kayak begitu. Tidak ada larangan untuk memiliki perusahaan di luar negeri. Mas Pras, melihat ini seperti apa? Ya memang saya kira dari sisi legal tidak legal ini tidak ada persoalan ya. Tidak ada larangan bagi negara-negara Indonesia untuk mendirikan perusahaan di luar negeri. Yang jadi pertanyaan kan sebenarnya kalau itu legal, kenapa tidak dilaporkan dalam SPT atau LHKPN? Tadi Pak Ari sudah menjelaskan memang, kalau di LHKPN karena ini tidak ada nilai kekayaannya, tidak dilaporkan. Tapi mungkin yang perlu dilarifikasi justru di SPT-nya. Apakah ada unsur kelalean, ketidaksengajaan, atau kesengajaan? Dan sudah tanya kepada Dirjen Pajak, apakah yang transaksi nol itu perlu saya laporkan? Tidak perlu dilaporkan Pak. Jadi apa? Saya mau melaporkan angka nol begitu? Tidak ada. Dan tidak ada kegiatan, tidak ada sama sekali kegiatan. Apa? Saya harus dilaporkan. Jika yang dilaporkan SPT itu kan apabila saya memperoleh income kan? Saya tidak memperoleh income. Jadi ada yang mengerti pajak atau tidak sih? Artinya tidak perlu dilaporkan Mas Pres? Ya saya kira, saya setuju dengan Pak Ari, kalau soal income memang tidak ada income ya. Tapi SPT itu kan tidak sekedar melaporkan income sebenarnya, termasuk harta maupun utang. Jadi saya kira dalam SPT pun tidak ada batasan berapa nilai saham yang harus dimasukkan. Tidak ada harta, tidak ada aset. Saya sudah tanya kepada Dirjen Pajak, kepada staff di Dirjen Pajak. Pak, kalau tidak ada aset tidak perlu Bapak laporkan. Pak Ari tetap memandang bahwa tidak ada aset, tidak ada... Tidak ada...